Halo GP Mania jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya Untuk selalu mendapatkan informasi seputar MotoGP selanjutnya Valentino Rossi ungkap kemarahan Francesco Banyaya Kesal dengan pembalap seperti ini Legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi mengungkap bahwa Francesco Banyaya sempat marah Francesco Banyaya rupanya sempat merasa marah sebelum akhirnya berhasil menjuarai sesi balapan MotoGP Spanyol yang berlangsung akhir pekan lalu Kemarahan pembalap yang akrab di Sapa Peco itu diungkap oleh gurunya, Valentino Rossi Rossi menuturkan bahwa Peco marah karena ada pembalap yang tak memikirkan orang lain saat sesi sprint di hari Sabtu Peco sangat marah, tutur Rossi pada Sky Italia di Jerez lalu Karena di sprint ada pembalap yang membalap tanpa memikirkan orang lain Lanjutnya Peco diketahui mengalami insiden saat sesi sprint pada hari Sabtu Kala itu, Peco dan motornya keluar lapangan karena mengalami kontak dengan pembalap KTM, Brad Binder Banyaya kala itu tidak setuju dengan keputusan resmi yang menyatakan bahwa kejadian itu dinyatakan sebagai insiden balapan Terlepas dari rasa kesalnya, Peco memulai hari balapan dengan yakin Pembalap Ducati itu bahkan bisa membuktikan kepada Marc Marquez bahwa dia bukan lawan yang mudah dilewati Ia merasa cepat di lintasan kering dan seperti yang ia katakan kepada saya pada minggu pagi Ia memulai dengan keyakinan dan melakukan segalanya dengan baik Dia datang dari belakang, menyalip dua kali di led 6 di mana itu adalah masalah imajinasi, bakat, dan sedikit kegilaan Di atas semua itu, ia tidak menyerah bahkan ketika Martin terjatuh Karena di sana ia bisa saja berhenti memikirkan kejuaraan Tetapi ia langsung membuat Marc Marquez mengerti bahwa ini akan sulit Rossi pun memberikan penilaian sempurna untuk performa banyaya dan merasa muridnya itu tak perlu diragukan lagi Saya pikir kami bisa memberikan nilai 10 dari 10 untuk balapannya Peco sangat bagus dalam pertarungan itu Dia menegaskan bahwa dia tidak akan menyerah meski Martin terjatuh Ia masih memiliki sedikit hal yang bisa ia lakukan Ia sangat cepat di tikungan kanan Itu adalah kepuasan yang luar biasa Skeptis tentang banyaya? Saya ingin tahu siapa orang yang skeptis itu, terang Rossi Terlepas dari komentarnya soal banyaya, Rossi tersenyum sumringah pekan lalu Pasalnya, dua anak muridnya yakni Francesco banyaya dan Marco Bezzeci sama-sama naik podium mengapit Marc Marquez Peco berada di posisi pertama, Marquez kedua dan Bezzeci ada di tempat ketiga Masalah di kantor Marc Marquez untuk menandatangani kontrak resmi dengan Ducati Marc Marquez hanya menandatangani kontrak satu tahun dengan tim Gresini Racing Meninggalkan masa depannya di akhir musim ini Namun juara delapan kali itu berbicara tentang lebih dari satu pintu Salah satunya bisa jadi adalah penandatanganannya untuk tim resmi Ducati Menjadi rekan setimnya Peco Banyaya Pembalap Cervera itu baru saja menghadapi salah satu momen tersulit dalam karirnya Cedera serius hingga meninggalkan tim yang menjadi rumahnya selama 11 tahun Dan sudah enam kali menjadi juara MotoGP, Honda Setelah balapan pertama musim ini, ekspektasi dan hasil yang besar Semuanya menunjukkan bahwa Marc akan menjadi salah satu kandidat yang bertarung di kejuaraan dunia 2024 Untuk saat ini ia berada di urutan ke-6 dengan 60 poin 32 lebih sedikit dari Jorge Martin dan 15 lebih sedikit daripada Peco Banyaya Di Ducati mereka sudah melirik pembalap Spanyol itu Bahkan Gigi Dal, Igna sendiri sudah angkat bicara soal kemungkinan kehadiran Marc di tim resmi Posisi yang saat ini memiliki duel tiga arah yang hebat Bastianini, Martin dan Marc sendiri Marc Marquez dan sponsornya Red Bull Jika penandatanganan Marc untuk Ducati Lenovo menjadi resmi, akan ada masalah sponsor Karena Marquez adalah pembalap Red Bull dan Ducati adalah monster Dan bukan hanya Ducati yang merupakan merek monster Tetapi seluruh Borgo Panigale adalah bagian dari monster Kita sudah melihat bahwa dengan kepergian Marc Marquez dari Honda Begitu pula Red Bull secara sepihak memutuskan kontrak mereka dengan Honda untuk musim 2024 Dan berangkat bersama Marc ke Gresini Selain itu, perwakilan pengemudi baru, Jimmy Martinez, adalah karyawan Red Bull, inilah kelemahan pertama Ya, benar bahwa Jorge Martin juga seorang pebalap Red Bull dan penandatanganannya untuk resmi Ducati juga dapat disebabkan oleh beberapa kesulitan dari sponsor mengenai merek minuman energi Namun Jorge Martin tidak memainkan peran mendasar seperti Marc Marquez Dan perwakilannya juga bukan milik Red Bull Di sisi lain, ada juga pembicaraan tentang penandatanganan yang tidak diminati Dan ini bukan pertama kalinya di piala dunia Kita sudah melihatnya dengan Honda dan penandatanganan Jorge Lorenzo Mereka yang berada di Ducati bisa mempertimbangkan untuk mengontrak Marc untuk mengakhiri ancaman dari dalam Ini adalah cara untuk menjaganya tetap terkendali dan menghentikannya Mengingat Marc dengan YP23 sudah bertarung Oke lah sahabat JP Mania semuanya Itulah informasi kita pada hari ini Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Dan tekan tombol loncengnya Untuk selalu mendapatkan informasi terupdate seputar MotoGP Terima kasih Jangan lupa subscribe